Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kalian kabarnya semua semoga sehat selalu ya Nah teman-teman hari ini aku bikin kue khas orang Arab ya namanya itu kue kue bes busa atau simulina ya kue simulina itu nih orang Arab pasti tahu ini kue ya Nah ini caranya gampang banget mudah dan rasanya juga enak gurih biar kalian enggak penasaran tonton videonya temen-temen dan jangan lupa dukung channel aku di like comment and subscribe selamat menonton ini bahan-bahan buat bikin kue simulina nya ya ini itu kue khasnya orang Arab atau namanya itu bes busa ya Nah disini ada bahan-bahannya satu gelas kelapa parut tapi ini kelapanya udah kering ya terus satu gelas juga ini simulina nya setengah gelas minyak kalian mau pakai butter atau mentega juga bisa tiga seperempat gula jadi ini tuh satu gelas kurang seperempat ya mulanya satu ini Rob atau yoghurt dua biji telur satu sendok makan baking powder dan sedikit vanili dan 200 ml susu UHT ya tuh Nah terus disini ada bahan-bahan buat kremnya dalemnya dalemannya ya sini ada susu UHT 200 ml bersama krem wipping krem ya ini berapa ini Hai bimbing kremnya juga sama 200 ml diterus ada dua ini krem ya ini kremnya ada 250 gram ya terus 2 sendok nisa atau tepung capioca misalkan kalian enggak mau dikasih daleman juga enggak di maksudnya itu enggak mau dikasih krem di tengahnya juga enggak papa nanti bisa ditaruhin susu kental manis atau gula ya atasnya Nah sekarang aku mau bikin ininya dulu yang pertama bismillah masukin telur dan gula pasir diaduk kalau kalian mau pakai blender juga enggak papa pakai tangan gini aja juga diaduk biar larut dulu ininya gulanya terus misalkan kalian lihat ya kok katanya tambah banyak atau ukuran yang di ini beda ya ini aku bikinnya double ya temen-temen jadi aku bikin dua kali lipat tapi yang aku bisa di video in temen satu ya biar enggak repeat nah terus masukin yoghurtnya masukin terus masukin minyaknya nah terus masukin baking powder ya satu sendok makan Hai satu sendok makan nah diaduk Hai nanda masukin panili satu sendok teh aja ya temen-temen Hai ya Hai ada wangi-wanginya terus udah ada masukin ininya belakangnya dan semidnya nah diaduk Oh iya temen-temen nggak usah ditaruhin ini ya susu ini udah pas telur minyak dan yoghurtnya ini aku enggak enggak Tenggak taruhin susu ya susunya di-skip nah temen-temen udah cukup makanya kenapa aku enggak pakai blender karena itu enggak kayak kue yang biasa-biasanya ya ini cuman yang tercampur aja kayak gini habis itu udah nah sekarang aku mau masukin di loyangnya nah ini loyangnya aku buat bulat aku taruhin ini apa minyak ya kalau kalian mau taruhin butter juga enggak apa-apa Hai nah ini aku masukin bahannya setengah ya nah udah aku masukin setengah yang setengahnya nanti taruhin atasnya Hai nah dari tadi aku nyalain kompor opennya ya atas bawah terus 150 panasnya masukin nah sekarang bikin kerennya ya dimasukin kerennya dulu jangan dinyalain dulu apinya ya nah terus ininya kerennya nah dan susu UHT-nya terus masukin tepung tapioca diaduk terus kasih sedikit vanili ya temen-temen kasih vanili biar wangi satu sendok teh aja nyalain kompor diaduk ini harus ditungguin ya temen-temen jangan ditinggal sendirian takutnya itu bosong di bawahnya nah temen-temen udah mulai mengental nah temen-temen udah nyakuin cukup sip ini aja nah temen-temen ini udah mau panggang ya terus ininya taruhin nah udah aku taruhin terus taruhin ininya atasnya lagi tuh usahakan tertutup rapat ya biar nggak meletus-meletus di rapetin ya temen-temen biar nggak keluar itunya tuh nah udah rapet habis itu dipanggang lagi pakai api atas aja ya nah aku udah aku masukin lagi terus tadi kan atas bawah aku pindahin ke atas aja tuh panas 150 tetap ya sekarang tunggu matangnya nah ini temen-temen tuh dalamnya tuh kayak gini tuh tuh kue simbolinanya ya atau bes busanya nah sekarang aku mau kasih topping dulu ya nah disini aku punya topping pistok ya pistoknya sauce terus terus disini juga ada ininya kacang pistoknya ya aku taruhin di botol kecil kayak gini biar enak ya selesai terus 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 selamat menikmati selamat menikmati cantik banget kuenya mantun kuenya kuenya selamat menikmati